Intro Melaksanakan kampanye pemilu Yang aman Terjib Gamai Berintegritas Tanpa hok Politisasi cara Dan politik uang Dan politik uang Itu tadi deklarasi kampanye damai Dan masing-masing kubu juga sudah berkomitmen Untuk tidak ada Sarah Atau penyebaran hok dan sebagainya Tapi mungkin kalau saya lempar pertanyaannya langsung Kalau lihat di media sosial Siapa kubu mana yang paling ngerasa Ini masih terus ada aja terus Menyebarkan Sarah, isu Sarah Atau hok atau apapun itu Yang merugikan Capres dan Cawapresnya Jadi begini Kami dan dalam hal ini Bapak SBI Beliau sebagai Bapak Bangsa kita Selalu ingin meneguhkan Satu politik yang beradab dan berbudaya Dan memang disini Beliau mendorong sebagai Bapak Bangsa Agar setiap saat Bagaimana Pemilu 2019 ini Kampanye-nya semua bermertabat Baik dan pada akhirnya inspiratif Bagi generasi penerus kita Mari kita tunjukkan sebuah kampanye yang baik Oke Yang memenuhi etika semua dan tentunya pada saat kemarin Memang kita ingin mendukung semua Kampanye damai ini adalah suatu hal yang wajib Tapi tentunya Harus diatur Secara baik Dan memang kalau ada hal-hal yang Kurang Tentu kita perlu koreksi bersama Karena komitmen kita sama Makanya seperti walk out itu Pak SBI Jadi beliau pada saat itu ingin Betul-betul menyampaikan bahwa Yang disebut dengan kampanye damai Adalah kampanye yang betul-betul dihadirkan Untuk memberikan inspirasi bagi semua Dan begitu Di situ Tapi Tadi mas bilang bahwa Pak SBI inginnya kampanye yang bermertabat Damai dan lain-lain Tapi Kalau kita lihat di Twitter misalnya Social media gitu Ada beberapa Pengurus Partai Demokrat Yang dia deklar Di bayonya adalah Pengurus Partai Demokrat Kadif apalah Terus juru bicara apalah gitu Tapi tweetnya yang Mempropokatif Terus juga Kadang-kadang kasar gitu kan Gak pernah lah gitu ya Iya Jadi begini mas Kadang-kadang juga data-data yang gak jelas Jadi begini Itu arahan partai itu gimana sih mas Jadi intinya adalah arahan dari ketua umum kami Bapak SBI Dan dalam hal di komandan Kogasma Mas Agus Harimurti Yudhoyono Beliau selalu menyampaikan bahwa Kampanye harus baik Bermertabat Dan tentu meneguhkan hal-hal positif Mas kalau itu dilakukan oleh dari pihaknya Tadi disebut-sebut SBI Jadi tentu gini Sikap secara organisasi sudah jelas Ya apa tindakan Tapi memang Tentu di dalam internal partai manapun Secara pridabadi atau oknum Itu selalu ada di dalam internal partai Tapi sikap ketua umum partai kami Jelas Bapak SBI Ditegur gak tapi mas Ada sanksi gak gitu mas Ditegur gak Yang kita ada sanksi gak Itu contohnya mas Itu contohnya Jadi gini Itu juga sebenarnya jadi pertanyaan Oh iya nih lawan politik Itu juga jadi pertanyaan dari kami sih sebenarnya Itu dia Maksudnya kan ini mengangkat tentang tindakan Misalnya tadi Mbak Lena menanyakan Nah ini misalnya ini foto dari Waktu kampanye damai Dan memang Saya hadir disitu Instruksinya jelas Tidak boleh membawa atribut apapun Tapi mohon maaf Ada banyak sekali Partai dan juga pendukung Yang menggunakan atribut Itu sudah seperti kampanye Yang mendukung satu sisi Ini memang kampanye Mbak Sar Enggak tapi itu kampanye Mohon maaf Instruksinya jelas waktu itu Jadi gini Dan kami waktu itu Malam sebelumnya Adakah baiknya Waktu itu atributnya adalah Pakaian tradisional Nusantara Kenapa menggunakan atribut lainnya Kan sangat indah Kalau hari itu betul-betul Ditampilkan keluhuran budaya Nusantara Dari Aceh hingga Papua Indah sekali Jangan tak Tapi saya benar Yang ngetweet itu Pake baju partai mas Yang ngetweet itu Pake baju partainya Partai mas Putu Hadir dalam acara itu Hadir dalam acara itu Dan kita semua ada disitu Jadi begini Jadi begini Sikap kita jelas Sebenarnya mas Ketika Pak SBE Mengatakan Bila tidak mengatakan Bahwa walk out Memang damai Dari awal Sampai akhir Jadi ini Ini kesalahannya nih Mbak Jadi intinya adalah Beliau sebagai figur bangsa Tokoh bangsa Justru ingin Menunjukkan kepada semua Jika aturan dilanggar Beliau sendiri harus bersikap Kesatria Untuk keluar dari acara itu Karena tidak Kita teguhkan bersama Baik Itu sudah pesatria Adalah perempuan Dan anak Ini seolah ingin Mengatakan Kubu Jokowi Adalah pabrik Hawks nasional Ini yang perlu diluruskan Dan Daniel Azar ini Adalah salah satu Jurubicara Sekarang ini Kang Maman Siapa yang menuduh Bahwa Pak Jokowi Melakukan kriminalisasi Siapa yang menuduh Bahwa Pak Jokowi Telah Apa namanya Dituduh Beraliran Politik tertentu Yang dilarang di Indonesia Itu kan Itu di reproduksi Secara terus menerus Jadi kalau misalnya Dituduhkan bahwa Ya Coba lihat Kemarin ada Lirik yang di Bikting Yang potong Bebek angsa itu Dan semua juga tahu Itu ditujukan kepada siapa Jadi kalau dikatakan bahwa Selama ini Pabrik Hawks Itu dituduhkan kepada kami Justru menurut saya Saya aneh Berpikirnya seperti apa Saya setuju Saya makanya Sebetulnya Kalau saya pribadi Agak ragu Ketika kita mengatakan Tolak Sarah Tolak Hawks Definisi itu pun Enggak clear di kita Misalnya Kalau ada orang mengatakan Si Anu itu Haram dipilih Bagi kita itu Patut tepang gak Iya Penyebutan itu Itu dulu Jangan kalau sampai Yang korban kita Kita mengatakan Itu tidak patut Tapi yang sana Mengatakan Biasa-biasa saja Baru setelah dia korban Kita mengatakan Itu tidak patut Kalau boleh Kalau boleh saya mau kembali Ke pertanyaan yang awal Ini istilahnya kan Tadi mohon maaf ya Kita bicara kampanye damai Tetapi pertanyaannya langsung yang Mengadu domba Mohon maaf ya Saya harus menyebutkan itu Kalau misalkan ini tentang kampanye damai Jangan langsung Ini Seolah-olah Siapa yang merasa Paling benar Siapa yang merasa Paling disalahkan Yang mulai mas putu tadi Jadi Nah Saya mencoba Yang mulai mas putu tadi Berarti ada Salah satu yang Oke Mungkin saya mencoba Untuk menetralisir sedikit Ya ini kan Kita semua harus Menyadari tugas kita Ada yang Kalau misalkan melihat Oke ini sudah mulai panas Kita sebagai jubir misalnya Salah satu yang harus Memberikan pendidikan Itu saya lakukan Secara internal Terus dan terus Kami sudah buktikan Kami sudah lakukan mbak Ketika ada Saya yakin itu dilakukan Maksudnya ini ajakan mbak Ketika ada hoax Yang menyerang Yang menyerang Segan-segan Sebentar 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 didengar dulu Senior-senior saya Saya hormati Dan saya banggakan Kasih kesempatan Buat anak mudanya ngomong Sebentar ya Jadi maksud saya Maaf mbak Lena Sebentar mbak Lena Maksud saya Ini ajakan Balik lagi Ayo Daripada kita Melihat siapa yang salah Siapa yang benar Nggak akan selesai Atau kalau boleh saya Mulai begini Karena semuanya akan terus Setuju nggak penggunaan Kata haram dipilih Di ruang publik Itu dilakukan Tidak boleh itu Oke Jadi tidak boleh Jadi gini Tunggu dulu Saya mau uji dulu Satu kita setuju Bahwa kata-kata haram Nggak boleh Tidak boleh Kata-kata kafir Boleh nggak Apa? Kafir Tidak boleh Boleh Kata-kata PKI Boleh nggak? Tidak boleh Standar itu jelas Kalau itu dilakukan oleh pihak-pihak tertentu Siapapun dia Khususnya kepada mereka yang tergabung di dalam Katakanlah jangan dalam struktur simpatisan lah Bisa nggak? Pihak yang dimaksud itu yang melakukan pelarang Ini jelas Pendukungnya siapa Jadi begini Jadi begini Kampanye dari dulu udah pasti konsisten Kampanye damai itu Mas Pipang Boleh bicara dulu saya Karena Kampanye damai Tapi juga harus mencerdaskan gitu loh Jangan hanya sekedar damai saja Tapi juga harus mencerdaskan Dan satu Mengembirakan Saya mentan wartawan Oke saya nggak setuju tuduhan kafir Saya nggak setuju tuduhan haram Saya nggak setuju yang lain-lain Tapi di dalam begini bisa saja Orang yang itu memasang itu Orang yang pada saat itu Antiwayang Ternyata juga orang wayang sendiri Yang ingin membuat suasana Oke Saya ingin memberi apresiasi Saya ingin memberi apresiasi Mbak Andi Bahwa kan dari pihak Mbak Sara Dan CS Dari kami juga Kan mengatakan bahwa Siapapun yang memproduksi Hoks ya Berita-berita hoks Itu kan akan kita tertipkan Di masing-masing Menurut saya itu Starting yang sudah Ada komitmen yang bagus Oke baik Jadi Ya itu perlu diapresiasi Dan kita tunggu nanti Tindakannya Oke betul Dicatet ya Kita lihatnya tuh ada komitmennya nih Daripada masing-masing Jubit Kita harus break lagi Tetaplah bersama kami Ini perempuannya pendamai nih Terima kasih Terima kasih Terima kasih